Salam sejahtera kita berdoa. Karuniakanlah kami roh ilahi. Amin. Saya membaca dalam Yohanes fasal 4 pada ayatnya yang kelima puluh. Kata Yesus kepadanya, pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu ia pergi. Sudara-sudara pembacaan kita bersama ada datar latar belakang. Bagaimana orang banyak pada waktu itu mau menyaksikan tanda dan mujizat Yesus, baru mereka percaya. Pembacaan kita bercerita bagaimana ada seorang pegawai istana yang anaknya sakit. Dan dia datang kepada Yesus memohonkan supaya kesembuhan. Yesus tidak menyatakan mujizat kepadanya atau tanda kepadanya. Cuma katakan pergilah atau pulanglah karena anakmu itu sembuh. Dan memang ternyata anak pegawai istana itu sembuh. Sudara-sudara kita orang percaya masa kini tidak membutuhkan tanda atau mujizat. Mari kita mempunyai atau memiliki iman seperti seorang pegawai istana ini. Sungguh-sungguh percaya kepada perkataan-perkataan Yesus. Maka apa yang kita mohonkan, apa yang kita minta dalam percaya yang sungguh kepada Yesus, maka itu akan terjadi. Bangunlah percaya yang sungguh kepada Yesus. Tuhan memberkati kita berdoa. Tumbuhkanlah percaya yang sungguh ya Tuhan. Sehingga kami percaya apa yang Engkau katakan, itu pasti terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.